Ya hari ini kita akan testing filter talang ukuran 50 cm di aquarium 50x30 menggunakan pompa Yamano SP1600 Bagaimana hasilnya? Check it out langsung di Kangjer Channel Ya oke seperti biasa selain pompa kita juga perlu pipa ukuran 5x8 Nah kalau untuk pompa Yamano SP1600 ini gak perlu pake keni ya karena kita udah dapet keni langsung dari dalam Ini dia keni nya Oke ini dia penampakan pompanya nanti kita akan sambungkan di sebelah sini ya Karena keni nya tuh masuknya disini Nah kayak gini dan kemudian langsung ke pipa Dan seperti ini dan untuk sebelah sininya kita tutup aja Nah ini tutupnya kalau dipasang begini ini pasti nyeplos Makanya kita balikin aja seperti ini Ya jadi begini masang tutupnya Atau kalian juga bisa masang disini Jadi ini ditutup lagi Masang langsung keni nya disini Ini gak masalah ya Oke kita check it out aja nanti enaknya yang mana Ya oke ini dia pompa Yamano SP1600 sudah terpasang ke filter talang Ini mengalami sedikit penyesuaian ya Jadi untuk lubang outputnya itu agak miring sedikit Dan juga untuk dopten P19 ini Suction cup nya yang seperti ini Itu gak dipakai karena ngeganjel Jadi nanti untuk kalian yang menggunakan filter talang ukuran 50 cm Dengan Yamano SP1600 Seperti ini cara pemasangannya Oke kita langsung test drive saja Oke teman teman pompa akan dinyalakan Ya sudah nyala Ini masih belum masuk Ya udah masuk ke chamber berikutnya Atau chamber kedua Dan seperti apa hasil nyantinya Ya seperti ini hasilnya teman teman Untuk pompa SP1600 dari Yamano Ini belum stabil Ya ada apakah gerangan Sepertinya tidak stabil ya Oke teman teman Seperti inilah hasilnya Ya terlihat Untuk air waterpall nya Kayaknya gak jauh beda dengan Amara AM 1200 Tapi ini lebih tebal Alias lebih banyak nih untuk airnya Tuh Terbukti dengan buihnya pun ini lebih banyak Kalian bisa lihat sendiri Buihnya lebih banyak Dengan ketinggian air yang sama Yang digunakan untuk Amara AM 1200 Ya udah pasti ya Seharusnya memang 1600 ini lebih banyak dari 1200 Ya jadi seperti ini Untuk 1600 masih aman Jadi kalau kalian pengen Sedotan yang lebih besar dari Am 1200 Ya pakai 1600 ini Dan hasilnya masih aman Digunakan di Aquarium 50 cm Dengan Lebar 30 cm Menggunakan Talang waterpall Ukuran 50 cm Yang seperti ini Untuk busa filter plos nya Atau filter mekanik nya Ini pun masih aman Gak terendam habis ya Gak terendam full Ini masih aman Dan untuk disebelah sini Kalian bisa menambahkan Filter rumah bakteri Dan pastinya Akan terendam dengan sempurna juga Oke Jadi seperti ini hasilnya Untuk penggunaan filter talang 50 cm Di Aquarium 50 cm Menggunakan Pompa Yamano SP 1600 Ya teman-teman Demikianlah untuk test drive kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa dukung terus channel ini Supaya semakin terus berkembang Semoga video ini dapat bermanfaat Saya Kang Jair undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton